Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel M.A.Tek Nah, kali ini saya ada sebuah barang yang bisa jadi solusi buat HP Android kalian yang gak support DisplayPort atau MHL yang biasanya fitur ini hanya dipunyai HP-HP flagship yang sudah menggunakan USB versi 3.1 dan ke atas dengan menggunakan kabel ini, semua HP itu bisa meskipun USB-nya masih versi 2.0 dan kabel ini cocok banget buat kalian yang pengen live streaming game menggunakan segala jenis HP dengan dicolokkan ke PC jadi live streaming-nya itu lewat aplikasi PC atau sekedar mirroring screen menampilkan layar HP ke layar yang lebih besar semisal ditampilkan ke monitor, televisi, ataupun proyektor oke, disini ada kabel Type-C 2SD MI Converter tipenya itu MHA30C harganya saya beli itu sekitar Rp170.000an barangkali kalian berminat silahkan klik link yang ada di deskripsi video ini brand PX ini untuk kualitas produk-produknya gak usah diragukan lagi ya karena saya udah mencoba beberapa kali memang kualitasnya mantep daripada kalian beli merek abal-abal brand ini dari Taiwan dan ini garansi resmi Indonesia selama 18 bulan atau 1,5 tahun mantep oke, langsung kita buka aja jadi yang kita dapet cuma intinya aja ya yaitu si kabel converter-nya untuk kabelnya ini warna hitam panjangnya itu 2 meter finishing-nya ini matte atau ngedop dan lentur bukan yang agak kaku terus untuk colokan ke HP-nya ini yang model Type-C jadi khusus untuk yang Type-C terus untuk kepala colokan output yang SDMI bentuknya gak begitu gede untuk bahan kedua colokan yang input dan output disini bahannya dari aluminium yang memang solid banget disini ada tulisan PX dan outputnya ini support sampai resolusi 2K 60Hz oke, langsung kita coba colokin ke TV atau kalian bisa pakai monitor atau proyektor asal punya colokan SDMI disini saya cobanya ke TV aja ya untuk colokannya ini simple ya inputnya cuma 1 aja bersumber dari HP beda dengan dulu itu pernah saya bahas yang tipe MHA 130 itu sedikit tibet karena inputnya ada 2 satunya untuk sumber daya kalau ini dayanya itu ngambil dari HP menggunakan fitur USB on the go sebelum dicolokin ke HP di HP-nya kalian harus nyalain dulu USB debugging di opsi developer untuk nyalain opsi developer saya yakin kalian pasti udah pada tau oke, sekarang kita colokin nah, di TV-nya akan tampil QR kode untuk mengunduh aplikasi kita scan aja nanti langsung diarahkan ke aplikasi yang didownload nama aplikasinya drone screen ukurannya kecil ya cuma sekitar 5 MB-an oke, kita install kita buka aplikasinya izinkan aja ya semua akses yang diminta pokoknya izinkan terus dan pilih mulai sekarang dan layar HP sudah termiroring ke TV mantep simple banget dan cara ini paling mudah nggak pakai ribet dibanding kabel dan aplikasi yang sebelumnya itu pernah saya coba pengaturan di aplikasinya juga sangat simple nggak neko-neko yang bila perlu diubah cuma di bagian resolusi aja ada pilihan VGA sampai 2K tapi tentunya menyesuaikan resolusi layar HP kalau Full HD outputnya ya tetap Full HD nggak bisa 2K untuk Screen Rotation biarin 0 derajat aja untuk Full Screen Mode maupun di On-Off saya rasa nggak ada perubahan ya dan sampai disini kalian sudah bisa menikmati apa yang ditampilkan di layar HP di layar yang lebih besar jadi lebih mantap semisal buat nonton video untuk rasio disini mengikuti layar HPnya ya dan masalah delay jujur sih ini sangat minim delay ada tapi itu minim banget hampir nggak kerasa dan mantepnya audionya juga langsung masuk kalau soal smartphone-nya oke pergi karena ada tuh yang harus menghubungkan lagi via Bluetooth yang pasti delay-nya itu tambah kerasa antara video dan audio nah untuk output refresh rate ini 60Hz ya jadi semisal HPnya jalan di 90Hz tetap outputnya 60Hz tapi menurut saya nggak begitu masalah sih toh kalau 90Hz atau lebih TV-nya juga harus support dengan menampilkan layar HP ke layar yang lebih besar tentunya menikmati konten itu lebih puas seperti nonton video atau yang lainnya atau bisa nampilin saat nge-game seperti PUBG Mobile atau Mobile Legends tapi tentunya game macam Mobile itu paling enak ya langsung lihat HP-nya sambil kontrolnya tuh kalau lihat di layar TV kontrol di HP itu pasti bingung ya kalau ditampilin ke layar yang lebih besar barangkali kalian bisa pamerin ke bocil-bocil saudara kalian atau siapa nampilin gameplay pamer skin atau pamer skill atau ya ngasih tutorial hero buat bocil-bocil cocoknya kalau main game lihat di TV game yang bisa dikontrol pakai gamepad contoh itu kayak emulator PS2 pakai aplikasi Aether SX2 asli itu bakal seru jadiin HP kita buat konsol game dan jujur ya hampir nggak kerasa delay main pakai gamepad lihatnya di layar TV kemudian seperti yang saya bilang di awal tadi kabel ini bisa jadi solusi buat yang pengen streaming game menggunakan HP apapun terus dicolokkan ke PC pakainya itu aplikasi PC tapi jelas ya harus menambahkan lagi SDMI Video Capture kayak gini harganya itu saya lupa cek link di deskripsi aja sebagai contoh disini saya coba pakai aplikasi Prism Live Studio di menu sumber kita pilih perangkat penangkap video atau kamera nah untuk sumbernya disini pilih USB Video mantap disini udah tampil mirroring screennya untuk audio juga udah langsung masuk kalian centeng aja di bagian mic atau aus jadi langsung gas aja live streaming semisal gameplay mobile legend solusi yang sangat mantap ya pakai kabel ini buat semua tipe HP asal pakai type C nah ini semisal coba live streaming ya ini kameranya saya coba pakai kamera bawaan dari si laptopnya jadi memang burik tapi gak apa-apa lah ini cuma buat contoh aja nah dipakai lama udah saya coba aman ya kepala converternya ya cuma anget-anget wajar gak sampai yang panas banget yang paling penting koneksinya itu stabil output videonya itu juga tetap stabil fpsnya tetap smooth dan jujur kabel ini sangat recommended karena dulu itu saya pernah coba yang harganya murah mereknya gak jelas itu panas banget dan dipakai bentar aja udah nge-frame bahkan sempat koneksinya putus-putus jadi semacam overheat oke mungkin itu aja ya untuk video kali ini semoga bermanfaat klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh